Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Ayumu Frenish Channel Jadi di video kali ini Aku mau berbagi tips Atau beberapa cara untuk kalian Melakukan tugas kelompok saat menjadi mahasiswa Dulu pas aku jadi mahasiswa Jadi pas S1 itu Ada salah seorang teman aku Bilang bahwa kerja kelompok Dalam Perkelasan Jadi kerja kelompok atau kerja apalah gitu Pokoknya namanya ya Di mahasiswa itu kayak mustahil gitu Pasti ada satu orang yang selalu Menjadi titik tumpu Pengerjaan makalah kek Atau apa kek gitu tugas kelompoknya Pokoknya katanya dia itu Katanya dia itu dulu Kerja kelompok dalam mahasiswa itu Di mahasiswa itu kayak mustahil gitu Ada pun kerja kelompok paling bagi Cuman suruh dia nge print atau lain sebagainya Nah di video kali ini Aku bakalan berbagi cara Dan tips biar kalian Bisa melakukan tugas kelompok Dan bukan mustahil Kalau kalian mau melakukan ini Gitu Jadi biar kerja kelompoknya Tetap kompak Nah sebelum kalian melanjutkan untuk menonton Jangan lupa Kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah Dan sertakan komen juga like kalian Juga saran Biar aku bikin video apa selama bulan Ramadan Hal pertama yang harus kalian lakukan Saat kalian mendapatkan tugas kelompok Oke aku kasih tau Biasanya ada beberapa guru Yang ada beberapa dosen Yang tidak mau memberikan tugas kelompok Karena dia tahu risikonya seperti apa Tapi ada beberapa dosen Yang juga tetap menerapkan kerja kelompok ini Karena untuk mengadu Eh mengadu lagi Untuk menguji kekompakan mahasiswa Nah kalau misalnya kalian dapat tugas kelompok Dapat apa namanya tugas kelompok dari dosen Ada hal pertama yang harus kalian lakukan Jika kalian mendapatkan kelompok Langsung berinisiatif untuk membagi tugas Di setiap kelompok Kalau misalnya kalian disuruh untuk membuat makalah Dan dengan lima orang personil Jadi lima orang personil ini Kamu langsung ambil alih dan ngomong Kamu tugasnya ini Kamu tugasnya ini Kamu tugasnya ini Kamu tugasnya ini Jadi kelima orang itu Semua harus mendapatkan tugas masing-masing Jadi jangan ada kata nanti Saat ada tugas Saat ada tugas yang dibagikan dengan Cara dikerjakan dengan kelompok Kalian harus cepat-cepat membagi perbagian Oke Ingatlah ya Perbagian Jadi per orang dapat bagiannya masing-masing Itu cara pertama yang harus kamu lakukan Cara yang kedua adalah deadline per individu Jadi setelah dibagi Kalian harus menetapkan deadline-nya Meskipun kadang-kadang mahasiswa tidak menghargai deadline Tapi kamu bikinlah deadline-nya Nanti jatuhnya dia akan mengerjakan Tidak jauh-jauh daripada deadline-nya Soalnya kalau tidak di deadline Maka pekerjaan makalah dan tugas-tugas tersebut Akan tercecer guys Percaya kata-kata aku Atau enggak Kalian bakal kerjain makalah Atau tugas itu sendirian gitu Bukan kerja kelompok Itulah kenapa tugas kelompok itu Menjadi tugas yang mustahil Dikerjakan secara kelompok Karena ada hal-hal tersebut gitu Jadi kalau misalnya Perbagiannya sudah dibagi Dan harus di deadline Nah deadline-nya itu harus beberapa hari Sebelum masuk Oke Deadline-nya itu minimal 2 hari Harus jadi sebelum kalian masuk lagi minggu depan Karena kalau tidak seperti itu Maka Apa namanya Kayak teman-teman itu Pasti ada nih macam-macam mahasiswa Ada macam-macam teman-teman kita Ada yang disiplin Ada yang lalai Ada yang males Ada yang rajin-rajin Tapi ya apa Pokoknya Kalian Ya udahlah Pokoknya harus di deadline Sebelum hari Kalian masuk lagi gitu Biar 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 enggak kececeran di akhir gitu Ya adalah Jangan lupa Untuk Jika tidak ada yang memimpin Kalian langsung Ambil alih guys Jadi ambil alih langsung Jangan Jangan Apa ya Jangan nunggu Ada yang geret-geret Jangan nunggu Ada yang ayo-ayo guys Jangan Kalian inisiatif sendiri Ayo kapan dikerjakan Bareng-bareng Mau dikerjakan Bareng-bareng Atau mau dikerjakan Di kosan masing-masing Terserah Jadi kalian langsung Ambil alih Ambil alih Please Tapi kalau misalnya Ada banyak yang ambil alih Dalam kelompok Yaudah kalian Oh tinggal ngeikutin aja Tapi kalau enggak ada Kalian langsung inisiatif Untuk mengambil alih Untuk memimpin kerja kelompok Itu gitu Bukan untuk mengetuai Atau untuk memberi Apa ya Kayak Sosok guru gitu Sosok tahu gitu enggak Cuman kalian mengkondisikan Kerja kelompok kalian itu Hal yang paling 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 Urgen sih sebenarnya Paling urgen bagi aku ya Ketika kita mulai Kerja kelompok Dan harus presentasi Kedepannya itu Kalian harus perhatikan Siapa Yang memegang Poin PowerPoint Eh Poin bagian PowerPoint Karena di PowerPoint ini Adalah bagian yang paling penting Menurut aku Kenapa Karena ada banyak Ada banyak dosen Yang menerima Ketika makalah Tidak selesai Tapi PowerPoint Sudah jadi Dan mereka bisa Mempresentasikan Apa yang harus dipresentasikan Karena mungkin Sebagian dosen berpikir Yang penting itu adalah Materi tetap tersampaikan Meski makalah Tidak jadi Begitu loh Jadi bagian PowerPoint itu Harus Tepat Waktu Jadinya Dan tidak boleh telat Sama sekali Dan harus diperhatikan Kalau misalnya Tidak ada yang memperhatikan Kalian yang bikin Kalian yang usul Langsung pokoknya Gimana nih guys Gimana 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 Pokoknya Kalian harus reseh lah Pokoknya Demi kenyamanan Apa kerja kelompok Kalian sendiri Akhir adalah Kontrol kerja Sama Kalian dalam Pembuatan makalah Atau tugas lainnya Kenapa aku bilang Kontrol Kerja Sama Karena Ada banyak dosen Yang bilang Bahwa Jangan Jangan bagi tugas Hanya Kebagian Pada Printnya Saja Atau pada bagian Ngejilidnya Jangan Nah Nanti Bakalan ada dosen Yang selalu bertanya Kayak gini Ini Dikerjakan Sama-sama Enggak Gitu Ini Dikerjakan Apa Bareng-bareng Terus Dibagi Dibagi-bagian Apa gitu Pokoknya dia tanya Gitu Pokoknya memastikan Apakah Kalian melakukan Kerja kelompok Atau tidak Nah Disinilah Disinilah Kesetiaan kalian Di uji guys Apakah kalian Akan menjawab Iya Atau tidak Karena Di antara Kelompok kita Pasti ada Satu Orang Yang tidak Menepati Apa Yang harusnya Dia kerjakan Pasti itu guys Dan tidak mungkin Tidak gitu Kalaupun kalian Kompak Berbarengan Kayak gitu Pasti kalian Saling menutupi Tapi Pasti selalu Ada satu Atau gak dua Orang Yang tidak Menepati Apa yang Dia katakan Jadi Sebisa mungkin Kalian tetap Harus kompak Di depan dosen Karena itu juga Mempengaruhi Nilai kalian Di kerja Kelompok kalian Gitu Di penugasan kalian Nah Itu sekian dari aku guys Thank you for watching Don't forget to subscribe Like dan komen Kalau misalnya ada saranan Konten apa yang harus aku bikin Silahkan komen di bawah Nanti aku buatkan Selama aku bisa bikin Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati